Intro Dua warga desa maju induk kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran Berinisial JA 34 tahun dan TI 20 tahun Babak belur dihakimi masa setelah kepergok mencuri sepeda motor di Pekon Marga Kaya Pring Sewu Lampung Pada Senin malam 26 September 2022 Korban pencurian Ali Pikri 25 tahun mengatakan Sebelum dicuri sepeda motor Honda Beat bernomor polisi BE2453UC Itu diparkirkan di teras samping rumah Lalu ditinggal masuk ke dalam rumah dengan posisi kunci kontak kendaraan sudah dicabut Berselang 10 menit kemudian saksi keluar rumah kemudian melihat ada seseorang yang tidak dikenal mendorong sepeda motor miliknya tersebut keluar halaman rumah Sementara itu salah satu pelaku lain terlihat menunggu di atas sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan Melihat kejadian itu saksi langsung meneriaki maling Hingga membuat kedua pelaku panik lalu kabur melarikan diri Dengan meninggalkan sepeda motor hasil curian maupun sepeda motor yang dibawa oleh kedua pelaku Saat itu saya langsung mengejar pelaku Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan babak belur dihajar warga berjarak sekitar 200 meter dari rumah saya Sedangkan satu lain berhasil melarikan diri Ungkapnya Terpisah kasat reskrim Ibtu Peabo Adigo Mayura Pranata mewakili Kapol Respring Sewu AKB Perio Cahyowidi membenarkan Pihaknya dengan dibantu masyarakat berhasil mengamankan dua pelaku pencurian dengan sasaran kendaraan bermotor Dijelaskannya kejadian pencurian terjadi pada Senin malam 26 September 2022 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Apes bagi pelaku Kata kasat meneruskan saat sedang mendorong sepeda motor aksinya diketahui korban Yang kemudian langsung meneriaki maling sehingga membuat kedua pelaku panik Langsung kabur meninggalkan sepeda motor hasil curian maupun sepeda motor yang dibawa kedua pelaku Sebelum diamankan polisi kedua pelaku sempat diamuk masa hingga babak belur Namun berhasil dievakuasi polisi dan diamankan di Malpol Respring Sewu jelasnya Peabo menambahkan Selain kedua pelaku polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat BE Yang sempat dicuri pelaku Dan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU nomor polisi F6543XV yang digunakan pelaku saat melakukan aksi pencurian Penyedik Satreskrim Pol Respring Sewu sedang mendalami kasus tersebut Terhadap kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun Menurut tersangka dirinya nekat mencuri sepeda motor lantaran ke pepet biaya membayar sewa kontrakan rumah sebesar 3 juta rupiah Rencananya motor curian mau dijual dan uangnya digunakan untuk membayar sewa kontrakan rumah Ungkapnya Dari Kabupaten Pring Sewu, Provinsi Lampung, Rizky Trisetio, SampiTV melaporkan Terima kasih telah menonton!